Hai semuanya, apa kabar hari ini? Ceritanya kita lagi ada kedatangan dokter, memang kita invite untuk datang ke sini untuk melakukan pengecekan tes COVID-19. Tadi serumah itu sudah di cek, sebenarnya ini sudah yang kedua kalinya kita untuk cek, karena kita harus cek rutin, ada yang bilang dua minggu sekali, ada yang tinggi minggu sekali, kita tuh benar-benar harus cek. Kamu ditas belum tadi? Sudah ditas, hasilnya negatif, jadi sekarang tinggal aku doang yang belum ditas, jadi sekarang kita mau ke sana, kita mau ngobrol sama dokter. So, sekarang kita langsung ke sana, langsung tes yuk. Oke, sekarang kita udah mau ngelakukan tes, ini sebenarnya ini tes yang kedua, yang pertama sebenarnya negatif, tapi kenapa mau tes, jaraknya juga lumayan lama ya sayang. 2 hari. Jadi bener-bener kayak deg-degan banget, sebenarnya sih kalau udah tesnya udah gitu, cuma untuk menjalani tesnya deg-degan maka. Hai dong, apa kabar? Yuk sekarang kita mau melakukan tes, kemarin minggu lalu pakai tangan kanan sama tangan kiri. Oke, satu kita butuh rapid test kitnya, satu, buffer, lancet device, dan juga alcohol swab, itu saja. Tangan sebelah mana, ibu? Kiri aja. Boleh ya. Buna sambil sedikit. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Waduh, waduh. 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 Dibalik tangannya. Saya bantuk gitu. Ah. Ya, ya. Bisa kok. Ditukkan lima setiap. Lebih sakit di kiri daripada kanan. Kanan malah. Sakit di kiri. Ya. Ya. Itu dulu sekitar 5 menit hasilnya sampai sesuai. Sambil tunggu hasilnya, kita akan ngobrol sama dokter biar kita ngobrol juga lebih enak. Aku juga harus pakai masker, dokter juga pakai masker. Yuk, kita tunggu hasilnya seperti apa. Sorry ya, kita ngobrol kayak gini. Karena kondisinya memang diharuskan untuk seperti ini, jarak satu meter. Ini protokol kesehatan, dokter. Betul. Dari pemerintah. Memang juran dari pemerintah beberapa hari lalu diwajibkan semua masyarakat memakai masker dimanapun. Terutama di tempat tempat. Dan yang jadi masalah sekarang karena aku lagi hamil, aku sangat pas. Jadi yang pasti aku bahkan sering-sering begini untuk hamil udara. Karena benar-benar ngep banget. Oh ya, sekali lagi aku mau ingatkan. Jadi masker yang kita pakai itu hanya boleh masker yang dari bahannya? Kalau untuk tenaga medis, masker medis untuk masyarakat sebaiknya masker bahan. Ya, jadi tolong jangan beli masker hijau atau masker yang 95. Karena kasihan tenaga medis sangat membutuhkan itu di rumah sakit. Benar ya, dok ya? Oke, hasilnya kayaknya udah ada ya, dok ya? Udah dari tadi ya. Yuk, kita lihat hasilnya. C, dok. Hasilnya, dok. C itu apa, dok? Kalau garis di C saja berarti hasilnya negatif. Alhamdulillah. Ya, menambahkan sini sudah kedua kalinya ya. Iya, sudah kedua kalinya. Dengan kondisi isolasi rumah ini seharusnya tetap negatif. Kecuali kalau kakak fitras kemana-mana. Iya benar. Itu mungkin bisa berubah yang kita tidak harapkan ya. Dok, ini ada beberapa pertanyaan yang aku mau nanya sama dokter. Mungkin ini kan banyak banget kayak apa sih yang beredar tuh di luar tuh kayak Corona tuh ini. Corona tuh sampe orang tuh kayaknya bener-bener kayak panik attack ya sama si Corona ini gitu. Sebenernya dok, seberapa bahaya sih virus Corona ini? Baik. Itu menjawab seberapa bahaya sebenernya tergantung dari kosnya sendiri, dari manusia sendiri yang terinfeksi. Kalau kita kuat sebenernya itu akan lebih bisa mengatasi kondisi dibandingkan orang-orang yang memiliki imun sistem tidak kuat. Oke. Dikatakan case fatality rate sendiri untuk Corona itu sekitar 4-5% terbaru walaupun di Indonesia itu 8-10%. Dapat variasi dari secara global 4-5%. Oke, terus kalau kayak kan dibilangnya gini, Corona itu untuk orang yang sehat itu sebenernya dia bukan satu masalah besar. Untuk orang yang tidak punya penyakit bawaan sebelumnya. Tapi buat orang yang sudah punya penyakit bawaan sebelumnya itu akan menjadi masalah. Gitu. Bener gak dok kayak gitu? Ya itu betul sekali Kak. Karena secara statistik orang-orang yang memang fatal terkena Corona adalah orang-orang yang satu usia lanjut atau usia tua. Kedua adalah orang-orang yang dengan penyakit bawaan. Seperti penyakit jantung, penyakit paru-paru atau penyakit kronis lainnya. Itu yang sebenernya lebih dikhawatirkan untuk terkena dan lebih bisa terbahaya. Terus dok, kayak Sunny hamil gitu ya. Kan istilahnya banyak banget nih ibu hamil tuh yang takut gitu dok. Kira-kira akan mulai ke anaknya gak ya gitu. Terus gimana nih kalau tiba-tiba seandainya udah melahirkan terus kitanya terkena gitu. Apa kita masih bisa ngasi-asi ke anaknya gitu. Itu gimana dok? Itu kalau untuk ibu hamil yang melahirkan tadi Kak. Ibu yang sudah melahirkan. Memang protokolnya tetep ya. Dipisah dari anaknya. Awalnya anaknya terkena. Mungkin nanti asingnya itu menggunakan cara diperah. Lalu diberikan bunga botol. Tapi tidak boleh langsung disesui. Karena takutnya menularkan kepada anaknya. Walaupun kita tidak tahu seperti apa kondisinya. Oke terus kalau untuk orang hamil, apa akan tertular atau enggak dok? Sebenarnya sampai saat ini masih dalam penelitian. Karena saat masih dikandungan, kita belum bisa melihat apakah bayi tersebut ada gangguan atau tidak di paru-parunya. Namun pada saat lahir, baru ada orang tua. Biasanya kalau sudah lahir, ada kontak itu. Kalau ibunya batuk sekali, bayinya itu bisa. Jadi tandanya sebisa mungkin. Mudah-mudahan sih enggak ada ya orang tua, ibu yang melahirkan anaknya dan anaknya itu terkena covid ya dok. Tapi sebisa mungkin di saat kalau memang itu terjadi, tetap kasih asih ke anaknya ya dok ya. Jadi dari tangan tubuh anaknya itu tetap bagus. Karena memang bayi. Asih perah ya. Ya asih perah. Jadi enggak jangan langsung tapi dipakai breast pump tandanya ya. Iya. Saya ada pertanyaan bro. Untuk mendeteksi virus corona ini, kasih tanya dapat dengan dua tes ya? Ya, swab test sama rapid test. Betul. Yang bedanya apa itu? Baik. Kalau panduan pemerintah memang rapid test dan juga swab test. Kalau rapid test itu, tes lebih cepat, lebih mudah. Hanya menggunakan darah perifer diambil dari kunjung jari. Hanya 5 sampai 10 menit. Namun tingkat sensibilitasnya hanya 80% sekitar 8 tahun. Kalau swab test kita ambil sampel dari tenggorokan dan juga dari dalam itu. Itu tingkat kepastiannya hampir 99,9%. Sehingga lebih disarankan untuk swab, untuk diagnosisnya. Hasilnya agak sedikit lama. Hasilnya agak sedikit lama. Memang karena sedikit antri di pusat penelitian. Mudahnya gini Kak. Kalau rapid test hanya untuk melihat. Misalkan saya beli belanjaan nih. Kita mau melihat dengan rapid test ini. Barang ini buah-buahan atau sayur-sayuran. Gitu kan. Saya tahu ini barang ini hanya buah-buahan. Tapi untuk tahu buah apanya. Konfirmasi kita harus dengan swab PCR test. Saya tahu nih. Buah tersebut buah kangur misalkan. Seperti itu. Langsung exact ke virusnya. Langsung ini ya. Dok, bisa jelasin nggak dok? Ini rapid test itu apa aja? Perlengkapannya itu apa aja? Dan bisa dilakukan sendiri atau nggak? Karena kan banyak banget ini jual bebas. Dengan harga yang luar biasa banget. Yang menurut aku kok masih ada orang tegam untuk mencari keuntungan dalam kondisi seperti ini. Ada yang jual Rp. 200.000, jual Rp. 300.000. Bahkan ada yang jual lebih dari harga itu. Baik, saya coba jelaskan katanya. Jadi ini satu set rapid test. Biasanya kita dapat dari bungkusnya itu adalah set rapid test yang masih tersegel. Isinya seperti ini. Ini adalah rapid testnya. Nanti kita masukkan darahnya atau sampel darah perifer ke dalam lubang yang ini. Lalu kita berikan buffer di lubang yang bawah. Nanti terniat hasilnya. Kalau C saja berarti kontrol. Prosedurnya sudah benar. Namun kalau T ada garis juga positif. Berarti kemungkinan sudah pernah terpapar dengan virus corona sebelumnya. Sehingga antibody kita berreaksi seperti itu. Dan hasil ini sendiri baru positif. Kalau sudah 10 hari sejak menunjukkan gejala awal. Jadi tidak boleh baru gejala hari itu langsung dites. Itu pasti akan negatif. Karena antibody kita belum terbentuk. Sehingga belum terdeteksi oleh alat tersebut. Seperti itu. Untuk yang dijual-jual di pasaran itu saya berpesan. Bahwasannya tolong dipilih benar-benar. Karena banyak rapid test yang beredar. Namun belum certified oleh FDA di China. Maupun FDA lainnya. Sehingga hasilnya itu tidak akurat. Sehingga harus pilih yang benar-benar certified FDA. Apapun mereknya asalkan terdaftar. Seperti itu. Dike sudah cukup jelas banget ya dok. Dijelasin rapid test. Nah sekarang. Saya mau nanya. Kapan kita harus melakukan rapid test? Baik. Satu. Kalau kita ada gejala kan. Baik demam. Batuk. Ataupun badan lemas. Ataupun bertemu dengan kontak ODP atau BDP sebelumnya. Dan harus dilakukan 10 hari sejak ada gejala pertama. Oke. Jadi dilarang menggunakan rapid test di awal-awal. Misalkan baru batuk 1 hari. Langsung mau cepat-cepat rapid test. Itu kemungkinan besar tidak akan ada hasilnya di sini. Tidak akan. Makna signifikan tidak ada. Karena belum terbentuk antibody kita. Baru gitu. Nah terus. Saya menanya ini udah dijual bebas belum ya dok? Sebenarnya setahu saya tidak dijual bebas. Karena produk ini dikontrol langsung oleh pemerintah. Oke. Dan hanya dilakukan pengetesan untuk orang-orang yang benar membutuhkan saja. Bukan untuk skill yang serang. Oke oke. Jadi kalau orang melakukan rapid test dia harus datang ke rumah sakit? Prosedur sebenarnya adalah menelpon tugas-tugas ataupun puskesmasa terdekat. Sehingga akan diarahkan untuk menggunakan rapid test tersebut. Walaupun sekarang ada juga beberapa instansi yang menyelenggarakan rapid test masal atau rapid test drive-thru secara gratis itu pun boleh saja dilakukan. Oke oke. Jadi memang ada ya yang biasa-biasa seperti itu ya dok? Karena kan sekarang banyak banget kekhawatiran untuk kita datang ke rumah sakit ya dok? Iya. Mau itu rumah sakit rujukan, mau itu bukan rumah sakit rujukan. Tapi intinya namanya rumah sakit itu udah kayaknya serem aja gitu. Iya. Dan ya pasti mereka kan jauh lebih aman di saat mereka bisa melakukan dengan satu asosiasi ya namanya. Jadi memang dia bisa melakukan rapid test ya untuk keluarganya ya. Ada inovasi bagus dari teman-teman di Kementerian Kesehatan. Mereka bekerja sama dengan salah satu platform. Mereka mengadakan di salah satu tempat yang luas. Sehingga drive-thru menggunakan mobil bisa langsung di rapid test juga. Itu saya sangat apreciasi sekali. Oh itu bagus banget. Bagus banget. Bagus masuk kayak gitu. Ini kan banyak banget ya dok yang istilahnya yang dinyatakan positif. Tapi banyak juga yang dinyatakan positif karena mereka juga sudah memasakkan gejalanya sama sekali gitu loh. Itu gimana ya dok? Kondisi tersebut ternamakan dengan kondisi pasien-pasien asimptomatik. Asimptomatik. Gimana mereka sebenarnya pas dites itu positif namun kok gak ada batu pilot. Bisa saja tergantung dengan daya tahan tubuh setiap individu. Tapi nanti virusnya bisa menghilang atau tergantung dengan imunitasnya dia juga ya. Yang bisa recovery-nya seperti apa gitu? Betul. Tergantung imun sistem kita. Namun orang yang positif walaupun tidak bergejala. Kalau dia ngomong saja mungkin dropletnya atau air lirin itu masih bisa infeksius. Masih bisa menghilang sehingga harus tetap di isolasi diri. Carrier jadi diri. Betul. Jadi sifatnya itu adalah Corona ini di saat kita itu mempunyai daya tahan tubuh itu bagus. Dan kita tidak punya penyakit bawaan sebelumnya. Bisa kita positif tubuh kita itu akan recovery sendiri. Jadi imun dalam tubuh kita itu akan melawan si virus ini dengan sendirinya. Benar gak dok? Selama kondisinya itu emosi yang bagus betul yang tadi katanya gila. Dan juga nutrisi, asupan nutrisi bagus. Oke. Tidak ada virus yang terus berkelanjutan menginfeksi beliau. Contohnya orang sehat tapi dia berada di sekitar orang-orang sakit itu lebih rentan akan berpun panjang sakitnya. Lebih panjang dan lebih susut tubuhnya. Makanya disarankan orang sehat walaupun tadi semua sendiri mengisolasi diri sendiri. Enggak hidup sehat. Menggunakan asupan nutrisi yang baik dan juga memperhatikan keseharian yang baik pula. Jadi intinya mau kita sehat atau maupun kita sakit kalau yang namanya social distancing itu udah pasti harus dilakukan. Tapi kita di rumah pun karena pasti kan ada orang tua, ada adik, kakak. Kita tetap harus mengisolasi diri, harus pakai masker walaupun kita ngobrol sama mereka. Karena kita nggak tahu kita tuh karir atau bukan intinya gitu ya. Walaupun daya tahan tubuh kita bagus, mungkin kita bisa melawan. Tapi udah tentu yang di depan kita itu orang tua atau siapa itu dia malah punya penyakit bawaan ya. Malah membahayakan mereka sendiri ya dok. Betul. Oke dok. Saya mau tanya dok, kaitannya orang sekarang kan masker pada habis semua sampai ada orang pakai masker dengan segala macam bentuk lah. Yang selama lima lah, yang seri jadi kalau masker, yang kain dan lain-lain. Memang virus ini tuh bagaimana sih dok? Menyebar di udara kah? Atau menempel bertahan itu berapa lama gitu? Kalau virus ini sendiri disebarkan dari droplet. Dalam artian saat orang itu batuk ataupun bersin, virus itu akan tersebar. Ada juga penelitian yang mengatakan virus ini tersebar secara aerosol. Dalam artian virus tersebut akan begitu keluar dan menempel di sebuah tempat sampai tersentuh oleh terkena di manusia lain. Dan untuk bertahannya sendiri bervariasi tergantung macam-macam jenis dari materi yang ada. Bisa 24 jam sampai dengan 3 hari dikatakan. Seperti itu. Dok, jadi rapid test ini wajib atau tidak? Oke itu pertanyaan yang sangat bagus dan sangat baik ditanyakan oleh masyarakat. Bagi orang-orang satu memiliki gejala. Itu silahkan rapid test kan. Silahkan melaporkan ke petugas terkait ataupun ada kontak dengan pasien-pasien ODP ataupun kayaknya. Silahkan mengajukan untuk di rapid test. Setelah rapid test baru kita akan terkaitkan selanjutnya. Nanti saya akan sharing panduan dari pemerintah yang mungkin bisa ditampilkan juga sehingga masyarakat bisa tahu seperti apa cara bersikapnya. Baik, untuk menjawab pertanyaan itu kita bahas mengenai beberapa jenis dari pasien. Pertama OTG, orang tanpa gejala di mana pasien tersebut tidak ada gejala namun dia merasa ada kontak dengan pasien yang ODP atau ODP. Silahkan boleh mengajukan untuk rapid test karena takut misalkan takut menjadi karier. Kedua ODP, orang dalam pemantauan di mana ada salah satu gejala seperti salah satu batuk ataupun demam ataupun lemas-lemas dengan kontak orang ODP. Boleh di rapid test juga. Terakhir PDP, pasien dengan lemas, batuk, pilak, dan penurunan kesalahan sudah wajib harus segera ditindak, di rapid test, di swab, dan langsung dirujuk ke fasilitas kesehatan terkait sesuai dengan derajat penyakit. Seperti itu. Terus dok, seandainya nih kita ke rumah sakit gitu ya. Terus ternyata nih kondisinya kita udah dibilang kita positif. Ternyata pasti test kita tuh positif. Terus dari rumah sakit ini kan banyak banget yang bilang kita ditolak di rumah sakitnya, disuruh pulang, kita nggak diurusin. Nah itu gimana dok untuk istilahnya, kenapa kok bisa rumah sakit tuh menolak pasien yang sudah infeksi corona gitu. Sebenarnya saya harus luruskan sedikit kat Tania, masyarakat bilang ditolak sebenarnya bukan ditolak. Rumah sakit melakukan pemilah pemilihan dalam artian triase. Dia memilih mana pasien yang harus dimasukkan rumah sakit yang sudah gawat sekali, mana yang bisa dipantau, mana yang bisa kita anjurkan untuk pulang untuk pemantauan diri sendiri. Sebenarnya itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan kawan-kawan lain yang kalau negatif dan positif dan juga parah, ada space rumah sakit yang tersedia untuk pasien-pasien yang membutuhkan. Seperti itu. Doktor telah melakukan penyaringan secara medis juga disana. Jadi bisa dibilang sebenarnya bukannya ditolak tapi di saat pihak rumah sakit itu menyatakan kalau mereka bisa melakukan isolasi sendiri dan kondisi terdodok parah akan lebih baik dia untuk mengisolasi sendiri di rumah. Betul sekali. Karena di rumah sakit pun juga bukannya dikasih obat gimana-mana ya dok ya kan dikasih vitamin kalau memang dia kondisinya sehat. Cuma dinyatakan positif corona, dia cuma dikasih vitamin dan dikasih paracetamol ya dok? Diberikan obat simptomatis untuk mengurangi gejala, apalagi gejalanya pusing, demam, atau obat tersebut. Itu kayak paracetamol gitu ya dok? Bisa, betul. Diberikan juga obat-obatan yang terkait ataupun vitamin lainnya untuk meningkatkan imun sistem dan diberikan asupan nutrisi yang baik. Jadi sebenarnya di rumah pun juga bisa dilakuin ya dok? Kayak kita minum vitamin C, terus kita berjemur, segalanya juga bisa kita lakuin sendiri ya? Betul. Selama kita masih bagus kondisinya, walaupun kita ada batuk gelap, kita masih bisa lakuin isolasi mandiri di rumah. Dengan begitu kita menelamatkan orang-orang yang butuh peralatan rumah sakit yang lebih parah lagi. Tuh, jadi jelas ya bukannya ditolak tapi pihak rumah sakit itu lebih memilah gitu. Mungkin daripada kita yang masuk dengan kondisi kita sehat lebih baik memilih orang tua yang memang istilahnya indikasinya lebih parah untuk dirawat sama mereka di rumah sakit. Karena kondisinya itu di rumah pun nanti mereka tuh tetap harus kayak berjemur, minum vitamin, istilahnya yang menambah daya tahan tubuh mereka dan self-visual itu paling penting untuk kira-kira pasien yang sudah positif Corona dengan kondisi yang baik ya dok. Betul. Ini dok banyak banget yang bilang tes simpel mengetahui kita terpapar Corona atau nggak adalah dengan tahan nafas 10 detik. Itu bener nggak sih dok? Oke sampai saat ini kami sudah konsultasi dengan pesumpahan kami dikatakan itu masih mitos. Karena orang batuk saja kalau asma misalkan nggak nyamai 10 detik 1 detik pun batuk. Padahal dia bukan Corona dia masih asma jadi tidak bisa jadi ngacuan tetap harus tes baik rapid ataupun swab test lebih bagus lagi seperti itu. Oke dok sekarang udah selesai masa rapid test, informasi Corona kayak udah clear ya kalau menurut aku. Sekarang aku pengen ngobrol sama dokter kayak sebenernya kondisi saat ini nih dok. Ini sekarang kondisi Corona di Indonesia tuh seperti apa sih dok? Dokter kan istilahnya di rumah sakit pasti dokter bisa melihat, bisa menilai gitu kan. Kan ada yang bilang memang dia akan naik terus tetapi di saat naik itu malah bagus justru nanti dia akan menurun seketika gitu loh. Tapi ada juga yang bilang ini malah keadaan makin tambah gawat gitu loh. Prediksinya di saat 6 bulan ke depan akan seperti ini gitu. Menurut lo itu kayak gimana? Jadi untuk membicarakan kondisi saat ini di Indonesia kita menggunakan prediksi juga Kak. Dan kita mengacu kepada negara-negara yang sudah melewati fase tersebut. Kalau berdasarkan data yang sudah ada diperkirakan ini masih perkiraan jadi masih bisa benar masih bisa salah juga. Masih sampai 3 bulan ke depan dalam artian puncaknya itu akan pada Juni-Juli di data yang beredar. Puncaknya? Puncaknya itu pun berkaitan dengan kepatuhan masyarakat akan physical distancing dengan nanti kita ada mudik apakah jadi atau enggak itu kan kebijakan yang lebih tinggi lagi. Jadi banyak hal yang mempengaruhi kondisi corona di Indonesia pada saat ini seperti itu. Oke 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 jadi memang benar-benar semua itu balik ke masyarakatnya lagi ya dok. Jadi pihak rumah sakit juga enggak bisa pihak dokteran juga enggak bisa menilai kayak ini akan sampai kapan ini akan separah apa. Balik lagi kesadaran masyarakatnya ya dok. Jadi perlu diketahui bahwa penyakit corona adalah penyakit yang dapat menjalankan siapapun tidak pandang bulu tidak pandang usia maupun tidak pandang status golongan. Jadi memang masyarakat dari segala macam kelas bisa terkena. Yang paling penting adalah physical distancing, jaga diri masing-masing. Kita harus selalu mengupdate diri kita dengan kabar-kabar terbaru atau informasi terbaru mengenai corona dan juga panduan tata cara untuk menghindari persebaran corona tersebut. Karena kita membutuhkan peran serta seluruh masyarakat untuk dapat menghentikan ataupun mengurangi penyebaran corona bukan hanya lapisan tertentu saja seperti itu. Saya mau nanya dok ya, benar nggak dok yang terkena penyakit ini hanya orang tua saja? Oke, jadi dikatakan itu satu fakta itu. Semuanya bisa terkena, namun yang lebih fatal orang dengan usia lebih lanjut seperti itu. Oke, jadi orang tua lebih parah itu fakta, tapi semua orang yang bisa kena adalah fakta ya? Fakta itu. Kalau jenis kelamin laki-laki itu lebih beresiko? Itu mitos, karena semuanya bisa terkena dengan probabilitas yang sama. Jadi jangan kita berbesar hati, kondisi kita wanita atau seperti apa, semuanya bisa. Oke. Pertanyaan ketiga, mitos atau fakta kalau anak-anak itu tidak bisa kena? Sebagai carrier. Karena dia hanya sebagai carrier? Itu mitos, karena anak-anak pun bisa terkena corona dan bisa juga menjadi carrier juga seperti itu. Tapi anak-anak itu kalau kayak aku punya anak dua, dia nggak perlu melakukan tes ya dok ya? Jadi emang aku lakukan tes itu hanya babysitter-nya dan kita sebagai orang tua aja ya dok ya? Iya, karena anak-anak tidak ada mobilitas kemana-mana, terkena sama orang tuanya. Kalau orang tuanya negatif, dapat dikatakan anaknya pun. Terima kasih banyak atas infonya. Aku yakin insya Allah yang nonton juga semuanya ada pengetahuan yang banyak banget tentang rapid test. Karena kalau masalah corona, aku yakin udah terlalu luas pengetahuan tentang corona. Aku pengen fokus itu makanya kemasalahan rapid test. Makasih banget dokter Reza kasih infonya. Terus terima kasih juga untuk semua para kedokter, para dokter, para ketugas kesehatan. Pada garda ini ya, garda terdepan ya. Terima kasih banget dalam penanganan kasus corona ini. Insya Allah kita semua diberi kesehatan. Masalah virus ini juga cepat selesai. Kita bisa kembali kerja lagi, nggak ada lockdown yang kayak kita khawatirin. Semoga semua berjalan dengan kembali lancar lagi ya dok. Insya Allah semuanya ya. Oke. Oke terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Salam corona. Selamat datang lagi. 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 Terima kasih ya dok. Hai semua, saya dokter Reza Maulana. Saya ingin menyampaikan saran ataupun pesan kepada masyarakat semua untuk tetap menjaga jarak. Physical distancing 2 meter. Dan juga kita tetap gaya hidup sehat. Batuk dengan etika batuk. Cuci tangan yang rajin. Menggunakan masker. Wajib dimanapun berada. Karena sudah ada peraturan pemerintahnya. Dan juga kalau misalkan sakit ataupun merasa ada sesuatu. Gunakan telemedicine ataupun kontak fasilitas kesehatan terdekat. Seperti itu. Semoga kita semua dapat melawan corona ini secara bersama-sama. Dan corona ini dapat berhasil secara cepat. Oke tadi kita sudah ngobrol sama dokter Reza. Terus ini hasilnya. Ini hasil aku. Itu hasil yang gue. Negatif. Negatif. Ini yang kedua. Kita tes yang kedua. Jadi setiap 10 hari dokter datang ke rumah. Iya. Untuk melakukan ini. Sebenarnya tidak. Bukan. Bukan sesuatu yang diharuskan. Untuk melakukan rapid test selama 10 hari. Tes lagi. Tes lagi. Tapi intinya. Karena kewaswasan yang ada. Terus kita juga. Sebenarnya kita gak kemana-mana itu udah cukup banget. Dan bukan sesuatu yang disarankan juga. Yang harus dilakukan. Tapi kalau memang khawatir. Dan punya gejala. Ya kalian boleh tes. Nanti juga. Aku mau kasih tau juga. Ini sebenarnya. Kita tuh. Buat. Vlog ini. Tujuannya itu. Membenar-benar. Untuk. Memberikan pengetahuan. Kepada. Masyarakat. Kalau dibilang. Untuk masalah Corona. Aku yakin. Pasti kalian tuh. Udah pada tau ya. Semua pengetahuan. Tapi tambahan. Untuk. Supaya. Kabar. Soal Corona. Kan lagi. Lagi. Hitsits. Sampai simpang siur. Soalnya banyak kabar. Dokter juga gak bener akhirnya. Ya. Makin jadi teruskan semua dokternya. Bagaimana. Penjelasan tentang Corona itu. Yang baik. Yang lebih jelas. Dan lebih benar. Ya. Dan. Aku fokusnya. Lebih ke masalah. Perlu gak sih. Kita melakukan rapid test. Dan sebagainya. Makanya tadi. Kita banyak ngomongin. Masalah rapid test. Dan kita melakukan. Kita juga shooting vlog ini. Bisa dilihat tadi. Tim aku juga semuanya. Sudah melakukan tes. Sebelum. Kita ngelakuin. Shooting ini. Dan. Kita bener pakai masker. Terus. Dokternya juga. Bener-bener yang. Pake. Baju lengkap. Kita juga ngobrol pakai masker. Ini nyiksa banget. Apalagi aku lagi hamil. Tapi. Ini memang harus seperti ini. Terus. Bukan mau. Niat mau pamer juga. Kalau kita sudah melakukan. Rapid test. Tapi. Tujuannya adalah. Mengedukasi. Harian semua itu. Mengedukasi. Supaya. Tahu. Gitu loh. Apa itu rapid test. Kapan kita melakukan rapid test. Perlu atau tidak. Dan dimana. Nanti juga akan kita tampilin juga. Tempat-tempatnya. Untuk. Kalau kalian mau melakukan rapid test. Nomor telepon. Dan sebagainya. Tadi juga ada. Pesan juga dari dokter. Mudah-mudahan itu juga bisa jadi. Sumber informasi buat kalian semua. Iya. Itu yang direkomendasikan. Oleh dokter paru-paru. Untuk melakukan swab test. Tapi kalau seandainya. Istilahnya. Kita gak punya ujil atau apa. Ya kita gak perlu melakukan swab test. Karena swab testnya benar-benar 5 hari. Lama. Cukup. Kita melakukan rapid test itu udah cukup. Pokoknya. Jangan terlalu panik. Intinya. Karena panik itu. Bisa menelankan daya tahan tubuh. Dan menelankan imun kita juga. Intinya. Jangan terlalu banyak. Buka WhatsApp. Dengan berita-berita yang gak penting. Intinya penyakit corona ini. Virus corona ini bisa tertular. Iya. Betul bisa tertular. Tapi. Kalau kita tahu bagaimana cara kita. Untuk menjaga diri kita sendiri. Insya Allah. Itu gak akan kena di diri kita. Iya. Jaga kesehatan dengan untuk usia yang baik. Olahraga. Serta tidur yang cukup. Self distancing itu penting banget. Istirahat yang cukup. Itu yang paling penting. Sehingga imun kita menjadi bagus. Jaga jarak. Jaga jarak itu penting banget. Terus. Minum vitamin. Berjemur. Terus kalau aku pribadi. Sama gue. Itu kita selalu minum madu. Sama habatus sauda. Itu penting banget. Karena. Istilahnya kalau Nabi bilang. Itu habatus sauda itu adalah obat. Dari segala obat. Jadi untuk menaikkan daya tahan tubuh itu bagus banget. Jadi. Itu selalu kita minum. Oke. Dan vitamin C jangan lupa. Oke. Makasih buat semuanya yang udah nonton. Insya Allah bermanfaat buat kalian semua. Doain juga. Biar. Pas aku lahiran. Keadaan udah baik. Terus. Apalagi ya. Tunggu aja doain deh. Udah. Doain udah baik. Amin. Daaaah. Thank you. Bye.